Pada minggu malam hujan lebat disertai angin kencang melanda Kabupaten Merangin dan mengakibatkan tiga pohon pelindung yang berada di kawasan Taman Layak Anak, Kota Bangkoroboh, diterpa angin. Pihak Dinas Perumahan dan Pemukiman baru saja melakukan pembersihan material pohon pada Senin pagi pasalnya pohon yang tumbang menimpa kabel listrik. Perutuk pohon yang tumbang ke arah jalan raya ini tidak menimbulkan korban jiwa. Kepala Dinas Perkim Merangin, Sardaini, mengatakan di tahun 2020 ini pihaknya akan melakukan seleksi pohon yang sudah berumur untuk dilakukan pemotongan agar tidak menimbulkan korban jiwa. Bagi tadi kami baru dapat menyelesaikan kayu-kayu yang berumur itu ada tiga pohon. Untuk tahun 2020 ini mungkin kita akan melakukan menyeleksi mana kayu-kayu yang terlalu tinggi dan akan dilakukan pemangkasan.